Selamat datang di planet LRCTV, saya Jekko. Hari ini kita review produk dari DualSky FC atau Flight Controller untuk pesawat, yaitu FC-120. Jadi apa fungsinya Flight Controller pada pesawat? Jadi kalau mempunyai kita pasang Flight Controller, maka pesawatnya itu bisa terasa lebih stabil. Jadi contohnya kita lagi terbang, ada angin yang meniup untuk menggoyengkan pesawatnya, pesawatnya usahakan untuk bertahan di posisi tertentu. Yang FC-120 ini bukan safe leveling, jadi bukan kita gerakkan ke kanan, terus kita lepas, dia pental balik lagi ke kanan, eh pental balik lagi level. Bukan safe leveling gyro, tapi dia bekerja untuk menahan pesawat pada posisi tertentu. Jadi contohnya kita miringkan pesawat 45 derajat, terus kita biarkan, terus kalau mempunyai ada angin yang tiup, dia akan tahan sebisa mungkin di posisi 45 derajat. Dia tidak balik ke tengah ya, jadi kalau balik ke tengah itu yang angle mode, sementara ini bukan, ini untuk stabilkan, lebih balance. Jadi sewaktu kita landing, itu lebih enak dan lebih nyaman. Langsung saja kita buka, nanti kita pasang di pesawat, terus langsung kita tes terbang pesawatnya. Terus di dalam kotak ada hukum manual, terus ada kabel-kabel, wire set, ada double tip 3M, terus juga ada stiker, stiker dual sky ya. Jadi ini bisa menggunakan S-Bus langsung, kalau menggunakan S-Bus itu bisa dicolok di sistem. Jadi coba saya ganti receiver ini, receiver S-Bus. Kita tes menggunakan receiver RX-4R. Jadi RX-4R itu receiver yang ada S-Bus-nya. Sambut saja semuanya dulu. Jadi kita set S-Bus saja ya, tes menggunakan S-Bus. Langsung dicolok kabel ini, kabel sistem. Terus masukkan ke S-Bus-nya. Oke, jadi untuk throttle kita masuk ke channel 3. Satu, dua, 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 satu, satu, channel 3. Oke, jadi ini semua sudah selesai. Nanti gyronnya kita taruh di depan sini saja ya. Coba taruh di atas kepala sini. Saya coba bind dulu. Oke, ban suksesful Nah, disini bisa kita lihat Gerak-gerakinya, gerak-gerakan sudah oke semua Gerak kanan, betul Kiri, betul Naik, betul Turun, betul Belok, belok, betul Kalau salah, boleh tinggal di-reverse saja di remote Kebetulan ini semuanya oke Coba kita lihat di manualnya Ini bagian yang paling penting di manualnya Yang lainnya masih oke Jadi dia ada pilihan Bisa V-tail, bisa Flywing atau Deltawing Sama normal airplane Normal airplane itu seperti ini Jadi tinggal pilih saja menunya Terus ada set mode switchnya itu Untuk switch mode-nya Itu di channel 5 Channel 5 dibuat saja switch Yang low-nya sekian, plus-nya sekian Jadi on sama off saja Blue 5 second Jadi kalau yang biru itu Kedap-kedip setelah kita switch Setelah kita switch Terus yang biru itu Blinking Di L2-nya L2-nya Biru itu blinking Itu artinya gyro mode off Coba, saya sudah set ya di channel 5-nya Saya coba lihat Oke, ini warna hijau ya Warna hijau yang blinking tadi ya Jadi kalau warna hijau yang blinking Gyro-nya hidup Warna biru yang blinking Gyro-nya mati Jadi seperti itu saja Gampang Nah, coba nanti kita set Bagaimana Pilih menu-menu Seperti Oke, sudah di sini Ini item nomor 1 Kalau dia biru Ya, ini ada warna hijau Ada merah Sama ada yellow Itu yang di lampu L2 Nah, di lampu L1-nya itu Ada biru sama hijau saja Oke, jadi cara setnya itu seperti apa Di sini ada cantumkan Kita Press Lama Long press Selama 2 detik Oke Long press selama 2 detik Dia muncul Biru-biru Biru-biru artinya Ini L1 Biru L1-nya ini biru Terus L2-nya itu biru Berarti dia Face up Hadapnya itu begini Kita bisa buat Face down Terus bisa face right Face kanan Terus bisa hadap kiri Jadi Beberapa arah Oke ya Bisa di set Terus kalau kita tekan sekali Tekan Single click Setting mode switch between setting item Double click Finish Double click finish within 5 seconds In setting mode Change setting value Kita single click sekali Ini L1-nya hijau Terus L2-nya biru Berarti Di menu Di menu hijau ini L1-nya hijau ini Dia normal Jadi yang kita pilih Yang ini normal Yang ini face up Oke Sekali lagi Saya pencet Set sekali Bisa lihat ya Jadi L1-nya ini biru Berarti face Karena L2-nya itu biru juga Di sini ya Jadi face up Hadap atas Hadap menuju atas Hadapnya menuju atas begini Terus Kita lihat sekali lagi Setnya itu keluar L1 yang bagian hijau Yang bagian hijau Itu biru Di L2-nya Berarti normal Jadi kalau Kita mau ganti Dari normal Ke delta wing Nah di menu ini Menu hijau ini Jadi L1-nya hijau Yang ininya Kita mau ganti Warna hijau Contohnya kan Klik dua kali Nah ini jadi hijau Jadi Yang satunya hijau L2-nya juga hijau Berarti sekarang kita Delta wing Tekan dua kali lagi Dia ke merah Berarti sekarang kita Di V-tail Mode V-tail Caranya seperti itu aja Ini dua kali lagi Saya mau balik ke normal ya Yang biru Oke sekarang saya Kalau mau tekan sekali lagi L1-nya di biru Di biru itu sekarang yang Di biru Yang di delta ini ya Di delta ini L2-nya biru Kalau saya mau face down Bisa tekan dua kali Ini ke hijau Berarti sekarang saya face down Dua kali lagi Merah Berarti saya face right Dua kali lagi Yellow Berarti face left Dua kali lagi Face up Ya jadi seperti itu aja Sesimpel itu Kalau mau udah selesai Tekan enter lama Tekan tahan Dah keluar Oke jadi untuk settingnya itu gampang Di sini ada Penjelasannya juga sedikit Bisa dilihat kalau Green flashing itu Initializing Green solid Berarti sudah oke Red solid Initializing complete Tapi no signal Ya jadi yang bener itu adalah Green solid Hijau solid Cara settingnya gampang Terus di sini ada beberapa Sensitivitas Di sini tinggal diputar-putar Untuk arahnya Jadi kalau kita lihat di sini Ini yang nomor 1 itu Yang nomor 1 ini Euleron Terus elevator Radar Ya di sini ada Kita lihat di bagian radar Ada R Reverse sama normal Kalau kita putar Melewati normalnya Itu maka dia jadi reverse Kompensasinya ya Kompensasinya reverse Nah lebih tinggi ke atas Lebih tinggi dia So bisa nampak Seperti tanda-tanda volume Di sini ya Yang elevator juga sama Itu juga sama Sekarang saya coba Set sensitivitasnya Coba nyalakan dulu Kita cek Sensinya Gimana bagus Biar gampang Lihat arahnya Kita pakai tangan Gini aja ya Lebih gampang ya Jadi apakah Kompensasinya Atau reverse Sudah betul Atau enggak Oke ini bisa dilihat Kiri kanannya Sudah betul Cuma Naik turunnya Salah Harusnya Pas turun itu Dia Pas Ini Pesoknya kita ajak Turunin Kepalanya turun Harusnya dia naik ya Dia bantu dorong naik Ini malah Tambah turun lagi Ini harus penting loh Jangan sampai kebalik Nah untuk ekornya juga sama Suatu saya putarkan ke kanan Putar ke kanan Dia malah tambah ke kanan Jadi kita mau reverse kan nih Mau dibalikin Gimana caranya dibalikin Matikan jaironya dulu ya Habis itu Di sini ada Kita Elevator sama radar tadi Atau balik ya Turun saja Terus sampai di Nol Baru melibihi nolnya itu Jadi posisi normal Oke kita ngambil Ya separuh-separuh dulu lah Ukurannya sebesar apa Saya juga enggak tahu Karena kita juga enggak bisa pastikan Kalau full nanti terlalu banyak Dia akan gedek-gedek Terlalu banyak soalnya Kita ambil 50-50 aja 50% 50% aja Coba tes lagi Coba pesawatnya diturunin Nah pesawat turun Dia angkat ya Pesawat naik Dia tekan turun Oke Terus belok kanan Dia banting kiri Arah-arah sudah betul semua sekarang Kira-kira seperti itu aja Sensifitasnya Banyak atau enggak Saya enggak tahu Mungkin saya mengkurangkan sedikit Ini kayaknya dia punya Elevator kebesaran Sepertinya ya Kita kecilin sedikit Elevatornya Kecilin lagi sedikit Elevator Elevator mungkin oke Radar kebanyakan juga Ini radar Oke Mungkin pas Jadi sebesar apa Apakah ditambah Atau dikurang Itu nanti setelah terbang Satu putaran Mungkin kita bisa Baru bisa tahu ya Apakah mau ditambah lagi Atau mau dikurangkan Sampai jumpa di lapangan Test flight Menggunakan Jaro FC-120 Gak ada yang input ini ya Receiver ya Enggak ada Oh tapi bisa pakai S-Bus Iya ini S-Bus Itu gak bisa pakai S-Bus ya Enggak bisa Ini FC baru Flight controller yang baru Baru bisa pakai S-Bus Makanya ini berpatah Sampai jumpa Jaro disini Aktif Ini mati Aktif Langsung aktif Jaro aja kita Jaro aja Oke CJnya gak dapat ya Kita kasih turunin Untuk tambah baterainya itu Dimajuin ke depan sedikit Biar dapat CJ Majuin lagi baterainya sedikit Second try Jaro aja Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!